Intro Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam program serial menjadi seorang ibu karena itu sebelum saya menyampaikannya istri saya yang tentunya seorang ibu karena saya kan ayah akan menyampaikan sebuah insight singkat yang akan saya jadikan dasar untuk membahasnya Seorang ibu harus menjadi ibu yang berani berani memiliki anak berani melahirkan berani juga mendidik anak dan membesarkan anak tidak usah khawatir karena Bapak kita di surga akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi ibu yang berani Di dalam menghadapi kehidupan ini memang banyak hal yang menakutkan demikian juga bagi para ibu-ibu tapi seperti tadi istri saya sudah katakan menjadi seorang ibu itu harus menjadi ibu yang pemberani Nah kita belajar kali ini memang bukan dari ibu tapi dari Paulus yang seorang laki-laki kita ambil esensinya soal berani Paulus berkata demikian dalam 2 Korintus bahwa kami punya pengharapan yang demikian karena itu kami bertindak dengan sangat berani Paulus adalah orang yang melayani dan menghadapi tantangan, ancaman, pembunuhan, aneaya tapi dia berani karena punya pengharapan Nah saya ambil esensinya soal pengharapan ketika seorang ibu punya pengharapan akan menimang seorang anak menjadi seorang ibu dia berani menghadapi persalinan ketika seorang ibu punya pengharapan bahwa nanti ketika masa tua siapa yang merawat aku aduh nanti anak-anakkulah yang akan merawat aku itu membuat anak membuat ibu berani mendidik anak dengan segala resikonya ketika ibu punya pengharapan bahwa suatu saat anaknya akan pandai berhasil sukses dia akan berani mencari pekerjaan walaupun mungkin pekerjaan yang bagi masyarakat hina tapi dia berani menanggung kehinaan demi pengharapan karena memang pengharapan itu memberikan kekuatan hidup ketika orang tidak punya pengharapan ya orang tidak buat apa hidup karena itu orang mesti punya pengharapan membangun pengharapan akan anak-anak suatu saat nanti mereka berhasil mereka dewasa, mereka baik sekarang belum baik tapi punya pengharapan nanti akan baik maka itu membuat kekuatan melanjutkan kesabaran melanjutkan didik dengan sabar pengharapan orang tanpa pengharapan itu kayak mayat hidup karena itu ibu perlu membangun pengharapan yang membuat kuat menjalani kehidupan sebagai seorang ibu berbicara pengharapan maka ada ayat yang lain yang berkata kali ini Daud yang berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan ayat yang lain berkata Daud masih Daud lagi berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan dia akan mendapat kekuatan yang baru karena itu seorang ibu di dalam menjalankan perannya mendidih, mengasuh, merawat anak punya anak tiga empat macam punya tiga empat anak pengalaman anak pertama tidak bisa dipakai untuk anak kedua dan seterusnya harus selalu belajar memahami keunikan anak anak punya masalah yang berbeda-beda saya melihat banyak ibu-ibu bagaimana bergumul berjuang dalam mengasuh anak-anak itu sebuah pergumulan yang luar biasa dan kadang-kadang pengharapan akan teman bahkan orang tua, mertua bahkan mungkin berharap dari suami bisa mengecewakan tapi tarulah harapan itu pada Tuhan bahwa dia akan menolong pada waktunya bahwa dia akan memberi kekuatan Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita berharap pada Tuhan yang berfirman bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya kalau anak sekarang nakal suatu saat tidak akan nakal anak saya juga pernah hampir tidak naik kelas tapi akhirnya mereka mendapat program biasiswa mereka jadi anak-anak yang pandai tidak ada hidup tanpa masalah demikian juga dalam pengasuhan anak tapi dengan mengandalkan Tuhan berharap kepada Tuhan minta kekuatan dari Tuhan minta hikmat dari Tuhan belajar firmannya belajar jadi ibu yang lebih baik lagi maka Tuhan selalu muncul dengan hikmatnya yang tepat waktunya yang tepat penghiburan yang tepat sehingga akhirnya mampu menjadi ibu yang baik di era milenial ini melahirkan anak-anak yang luar biasa inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia salam dasyat luar biasa terima kasih telah menonton!